Beli itu bisa, dengan nilai berapapun kita membeli bisa, tapi yang paling susah itu merawat, jatuh bangun saya ini merawat, jadi di awal saya masuk di dunia etawang, katakanlah semua penggemar etawang juga pernah mengalami membeli berapapun harga kambing, dari harga 1 juta sampai ratusan juta, itu semuanya bisa, tapi untuk melalui proses merawat dari tahap demi tahap itu yang bisa, untuk tetap merawat kambing akan tetap bagus ya, untuk seperti apa yang kita inginkan itu, itu butuh proses, dan itu juga gak instan, gak instan, betul. selamat menikmati oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, oke kali ini, di sore hari ini, kita berada di kandang Arta Boderpam, yang dulu kita sempat kesini, pada awal kedatangan Satria Jadipo, oke mungkin di sore hari ini, ini kita akan melihat seperti apa perkembangan dari peternakan dari Arta Boderpam, seperti apa yang baru di kandang Arta Boderpam, di samping saya sudah ada Pak Arvan, seragu pemilik, atau owner dari Arta Boderpam, oke Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, oke Pak, gimana keadanya Pak? Alhamdulillah, saya kelihatan, oke Pak, apa yang, perkembangan apa Pak, di Arta Boderpam di 2021 ini, mungkin, ada perkembangan yang drastik atau seperti apa, kalau perkembangan, pertambahan itu kan, Alhamdulillah tambah, terus, yang kedua, dari nilai jual pun juga ada, jadi sudah mulai berkembang gitu Pak, ya, berkembang, ini kemarin, juga ada, rekor di kanteng kami, dengan nilai fantastis, 75 juta, 75 juta, untuk, satu ekor kambit, betina, betina, di usia, kurang lebih sekitar 1 tahun, 1 tahun, ini beli atau mungkin dari sini Pak? apa kita jual-jualnya ada orang beli minat dengan suaranya kemarin nomor 2 yang kemarin kontes lokal setelah kontes berarti konteks membawa rezeki yang besar ya oke Pak mungkin di atas batuk PAM ini Pak kan sudah kita sudah dulu sudah berbincang tentang Satria Jirajibah yang dulu juga sempat berjuara tiga di kontes lokal yang anjo itu seperti apa sih Pak perasaan dengan di awal ikut kontes dan sebagai pemula yang langsung ikut di ajar kontes enggak tentu yang pertama dan terima kasih untuk itu semuanya pertama kali Pak Piyupan Eta wanganjo duluran semuanya semoga untuk semuanya saya selalu dan umumnya untuk semua petenang dan untuk apa itu di momen kontes itu sendiri waktu kita saya petenang itu juga petenang BG petenang baru pertama kali dari situ cuma teman-teman semuanya mendukung dan mensupport dari sistem perawatan dan lain sebagainya Alhamdulillah bagi kami di atas batuk PAM ini mendapatkan titik disitu itu sangat membangga sangat membangga sangat membangga berarti sangat puas di awal-awal ternak anggap Etawan tentunya juga ada support balik dari teman-teman komunitas Etawan Oke Pak untuk petenang awal Pak ini selama ini kan hampir satu tahun Pak ya hampir ya hampir setiap tahun ini seperti apa Pak pengalaman dengan atau kendala apa yang mungkin sudah dilalui oleh atau mungkin yang dulu kita kesini kan baru 6 bulan Pak ya kalau sekarang sudah mungkin sudah banyak pengalaman tentang petenangan beding Etawa ini mungkin apa yang bisa di-share ke teman-teman untuk seputar kantin Etawa berarti pemula untuk bagi pemula kalau dari saya dan ini juga dari untuk semuanya itu lebih dengan nilai berapa pun kita membeli besar tapi yang paling susah itu merawat jatuh bangun saya ini merawat merawat ya jadi di awal saya masuk di dunia Etawan katakanlah semua penggemar Etawan juga pernah mengalami membeli berapapun harga kambing dari harga satu juta sampai ratusan juta itu semuanya bisa bisa satu untuk melalui proses merawat dari tahap demi tahap itu yang untuk tetap merawat kambing bagus ya untuk seperti apa yang kita inginkan itu itu proses dan itu juga enggak enggak instan jadi mungkin sudah melalui kendala yang dirasakan Pak ya mungkin itu kendala akan menjadi pelajaran kita untuk kedepannya lebih baik lagi mungkin ya betul itu juga apa itu dari senior-senior tak lupa dari senior-senior kambingnya Tawa sendiri yang memberi masukan ke saya memberi support ke saya untuk merawat kambing itu harus penuh-penuh kesabaran kasih sayang jadi apa itu mereka adalah makhluk hidupnya jadi kita berlakukan dengan penuh kasih sayang kelembutan dengan di apa dengan tidak kita meninggalkan dari materi ya kayak obat-obatan tepam ini itu tetap tapi kekasih sayang dan kesabaran itu yang paling paling menampal kalau yang belum mungkin dengan beli dia buat seperti peternakan yang lainnya kenyataannya berbeda-beda kita lihat kambing bagus kita beli ternyata perawatannya juga susah ya betul-betul ya kalau susah itu individu masing-masing ya tapi yang jelas untuk pesan untuk pemula seperti saya itu apa itu belajar merawat dulu jangan untuk membeli kembang yang mahal maksudnya boleh kita bolehlah kita membeli lebih mahal tapi harus belajar merawat supaya tidak putus di tengah jalan waktu itu hampir saya putus tuh iya juga iya hampir putus itu jadi saya disupport dengan salah satu sahabat dua-dua sahabat itu yang support saya itu Pak Iwan sama Pak Ahmad Sabiuddin itu itu support saya supaya kamu harus tetap maju dengan adanya dorongan dari dalam peternak senior yang bisa membagikan para peternak pemula yang di saat terpuluh Pak ya khususnya beliunya dan umumnya untuk teman-teman yang lain supaya saya nggak patah semangat waktu itu sangat luar biasa tempat juga dan juga tapi Alhamdulillah sampai sekarang itu pasti pengalaman yang mungkin sulit kita temui kalau kita tidak mencernak sendiri Pak ya tapi kalau kita ingin ternak sendiri juga harus belajar dulu minimal kita bertandang ke peternak-peternak yang sudah lama selalu merawatkan bahwa ya kalau silaturahmi itu tidak bisa kita aneh apa kita menggiri jadi silaturahmi itu juga menambah ilmu silaturahmi itu juga mau nambah apa itu saudara jadi limu ilmu mau awasan dan lain sebagainya itu awal mulanya dari selaturahmi Oke Pak mungkin dari awal kita kesini dulu di Cedipo ini bertambah berapa ekor Pak di saat ini kemarin itu juga lupanya yang sekarang sekitar dua puluh dua puluh dua puluh empat kalau yang dulu sekitar 13-13 berarti sudah hampir dua kali lipatnya Pak ya sekarang ini untuk di akun Facebook jenengan juga banyak yang sudah ada lahiran dan beranahnya juga juga apa sejual atau mungkin ditengah sendiri ya Oh kalau yang dijual juga ada jadi nilainya juga berapa lumayan kreatif jadi barang juga sih maksudnya kondisi kampungnya seperti apa kemarin di usia ada lima bulan kita laku 15 juta empat puluh lima belas juta terus ada jantan 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 terus saya yang laku lima juta ada yang laku enam juta jadi ada patokan sih kalau beliau yang membeli jantan seperti yang kemarin fantastis sama 75 juta kan juga kita juga enggak menyangka kalau akan laku itu segini mahalnya ya bagi saya untuk pengalaman mungkin kalau kedepannya kan ini branding pasti akan mencetak seperti itu mungkin lagi jadi ini peranakannya sendiri masih dijual gitu ada yang disimpan atau mungkin ada yang disimpan tapi untuk sementara ini yang dijual masih belum ada belum ada yang dituarkan dulu untuk saat ini berarti di berapa ini sekitar 22 indukan ini berarti semua dengan keadaan bunting berarti 95% bunting semua 95% bunting berarti di pertengahan tahun ini mungkin akan panen insyaallah Alhamdulillah di bulan tiga empat dan lima insyaallah ini kalau teman-teman ingin berminat jantan mungkin bisa nunggu di bulan-bulan tersebut yang sudah disampaikan oleh Bapak Arpan ini karena kambingnya juga super-super karena dari indukan dan berjalanan memang kambing super-kepangnya last contest ini oke Pak terakhir ini eh harapan di 2021 untuk atau berjumpam ini seperti apa sih Pak di kambingnya tahu harapan saya pribadi apa itu untuk pertama kali untuk pemula apa pertama untuk pemula dulu ya saya cuma apa itu berpesan apa itu jika ingin masuk di dunia etawa sayangi dulu apa yang kita suka apa yang kita tetap jadi kita membeli etawa itu adalah aset jangka panjang teman-teman terutama beding itu iya terus untuk ke depan lebih atau berdepan semoga memberi manfaat untuk semuanya dan untuk teman-teman jadi saya juga enggak akan enggak menutup saya dapat ilmu juga gratis dan di sini nanti saya juga akan berbagi ilmu secara tidak akan bayar-bayar oke Pak kalau bisa diberikan alamat lengkapnya di jarang alamat lengkapnya Desa Kaynor Kecamatan Kelemahan Kabupaten di depan masa Wono Ketor kalau untuk bergima besar lognya ketik Ude Arif Sohir masih keluar itu kalau mungkin teman-teman sudah disebutkan oleh alamat lengkapnya ya untuk bertanya ataupun lihat di Google kalau ada yang minat bisa langsung minta nomor ini tapi masih dari pengalaman beliau untuk peternak pemula yang sudah membeli dengan harga yang lumayan tetapi juga beliau sudah merasakan hasil dari peternaknya yang harganya juga sangat lumayan tetapi saya betulnya juga ambil permisi ya betulnya saya juga agak gimana ya kalau orang jawa bilang gue betul betulnya gimana betulnya itu kenapa enggak dari dulu enggak ada teman kayak gini gitu loh gitu loh dari dari dulu ya iya aku kenalnya kok baru-baru ini memang awalnya dulu kenalnya tuh seperti apa sih Pak untuk kambing Aetawa yang duluan jenengan ternak ke ayam dan ke merpati sekarang ke kambing ini seperti apa Pak ini bisa sekali awalnya itu waktu itu saya juga ya apa itu singkat-singkat cerita ya satu itu di dunia Tawa kan saya tahu harganya kan manggar kalau untuk yang kualitas kontes memang iya jadi jadi untuk populasi populasi seperti saya kita carinya yang rating untuk kontes jadi kalau apa untuk perawatan antara ayam dan kambing memang beda memang butuh kesabaran di apa di kambing tapi cuma kalau orang saya jawab bilang orang tua saya bilang orang tua saya juga bilang kaya itu enggak onok sinisong ngalahnya rojok enak kadung ngoyoknya juga kakak poyok rojok lakadung bagi rojok ya rako ya tapi ternyata sudah dipraktekan iya juga sangat janjikan iya betul koknya ketun ketun kenapa gak dari ini ini motivasi juga yang ingin terjun di bidang peternakan khususnya Aetawa Pak ya progresnya sangat baik apalagi di tahun 2021 memang memang banyak kambing-kambing yang baru Pak ya dengan spek yang bagus tapi sebagai peternak kita harus membiasakan diri untuk terpacu pada kambing yang spek bagus untuk menciptakan karena branding itu menciptakan untuk susunya anak-anak muda sekarang jarang yang mau peternak peternak soalnya kan mungkin malus ngarit mungkin mungkin meskipun kita punya banyak kandung di 22 ekor Pak Artman juga sudah awen muda dan tambah ganteng uang juga sekarang nambah juga jadi seperti itu ya kita selesai di sekarang ini memang beda sama yang awal dulu tegangnya kalau yang dulu karena memang peternak di awal apa yang perlu di sehari kan masih belum ada tapi kalau di setelah satu tahun ini Mungkin sudah banyak yang dirasakan seperti apa menjadi pertanyaan Tawang jadi ini adalah pelajaran yang bagus untuk para petanak pemula ataupun yang ingin terjun di bidang pertanakan pemenangkan kambing dan tawang oke Pak terima kasih nanti kita akan video lagi ke review dari dari pakan mungkin dari kandang atau mungkin kambing yang berada di asap depan jadi demikian ya yang perkembangan atau mungkin harapan di 2017 banyak sekali yang kita harapkan untuk seputar kambingnya Tawa beliau sudah merasakan seperti apa kambingnya Tawa dan pernah merawat dengan apa ya dengan penuh kesehatan juga dan pernah down juga waktu petanak kambingnya Tawa jadi ini buat pelajaran kita semua untuk seperti apa petanak Tawa dan terutama untuk pemula jadi kita harus saling sharing ke petanak yang lama atau jalan ke kandang atau mungkin jalan ke kandang petanak-petan yang lain ke teman-teman terima kasih telah menonton video ini kurang lebih soal maaf kalau teman-teman ingin datang ke tempat beliau silahkan datang ke atap-atap berdiri atau mungkin alamat sudah disebutkan oleh video terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih telah menonton